Dua orang tersangka inisial C sebagai kepala cabang dan H direktur utama salah satu bank swasta di Cilacap di gelandang kema Polres Cilacap. Mereka terjerat kasus pencucian uang perusahaan dengan modus kredit fiktif. Dari tangan para tersangka ini, petugas Satres Krim Polres Cilacap berhasil mengamankan barang bukti 30 bendel dokumen sertifikat tanah, 10 BPKB, ratusan berkas kredit, dan slip pencairan kredit. Menurut keterangan Kapolres Cilacap, AKBP Joko Julianto mengatakan, modus yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah memalsukan dokumen pengajuan kredit fiktif dengan menggunakan data palsu dari nasabah yang sedang dijadikan agunan pada bank tersebut. Para pelaku ini telah melakukan praktek curangnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, dengan total kerugian perusahaan mencapai 29 miliar rupiah. Kita juga sebagai pelaku pemalsuan dokumen termasuk penggelapan dan yang bersangkutan salah satu pimpinan bank swasta yang ada di Kabupaten Cilacap. Yang bersangkutan kita lakukan penangkapan berkaitan dengan adanya laporan kredit fiktif yang ada di bank swasta yang ada di Kabupaten Cilacap. Yang bersangkutan merupakan salah satu kepala cabang dan direktur yang berdasarkan hasil laporan dari perusahaan dan masyarakat. Setelah kita lakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan adalah melakukan laporan kredit fiktif dengan anggunan surat-surat berharga milik masyarakat yang setelah dianggunkan di bank tersebut. Dari pelaku kemudian perusahaan mengalami kerugian sekitar 29 miliar dan ini sudah kita komunikasikan kemudian kita lakukan penyelidikan dan penyelidikan akhirnya kita amankan dua pelaku tersebut. Ini sertifikat semua anggunan punya masyarakat kemudian oleh Bapak dianggunkan lagi seakan ada kredit yang diambil di masyarakat padahal itu masyarakat tidak mengajukan terus untuk hasil pencairan dibagi dua atau ada persentase. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang dengan ancaman kurungan di atas lima tahun penjara. Dari Jilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.